Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Suzuki Espresso Biakini bakal hadir Dalam waktu dekat Mobil ini nantinya Akan berkompetisi di pasar gemuk Low Cost Green Car atau LCGC Meski mobil ini Tidak masuk ke dalam skema tersebut Karena alasan CBU Mobil yang cukup laris di India ini Dilakukan uji tes tabrak oleh lembaga global NCAT Espresso Yang dilakukan keras tes tersebut Merupakan Espresso Versi ekspor untuk pasar Afrika Selatan Mobil ini dilengkapi Dua buah airbag Yang berada di lingkar kemudi dan dashboard Saat dilakukan test tabrak frontal Dengan kecepatan 64 km per jam Nampak Espresso Masih cukup aman Dalam melindungi penumpang Berkat pelindungan airbag Hasilnya Espresso berhasil mendapatkan Bintang 3 dari Global NCAT Yang artinya cukup baik Dalam melindungi penumpang Ketika terjadi tebrakan frontal Tingkat keamanan Suzuki Espresso Setara dengan Hyundai Creta Yang sama-sama mendapatkan bintang 3 Namun kendati demikian Espresso Versi India juga Dilakukan test tabrak Pada tahun 2021 lalu Lalu Bagaimana dengan hasilnya? Dengan prosedur test tabrak yang serupa Espresso Versi negeri Bombay Mendapatkan bintang 0 Yang artinya mobil ini Tidak mampu melindungi penumpang Ketika terjadi tebrakan Hal ini mungkin disebabkan Hanya persedianya Satu buah airbag Di bagian lingkar kemudi Sehingga Saat mengalami tebrakan frontal Dengan kecepatan 64 km per jam Kemungkinan besar penumpang di baris depan Akan mengalami cedera berat Terima kasih telah menonton! Oke Jadi itu adalah Info update Untuk test tabrak Suzuki Espresso Oke Terima kasih telah menonton Jangan bantu-bantu di like dan di share video ini Dan juga bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!